Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan kuliah umum bertema penguatan nilai-nilai hukum tata negara dalam membangun budaya akademik yang inklusif kepada mahasiswa baru Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur, yang berlangsung secara daring. Anwar mengatakan, pasca reformasi kondisi ketata negara kita mengalami perubahan signifikan, secara sustansi, jika dahulu minat untuk mempelajari konstitusi yang merupakan obyek dari hukum tata negara kurang digandrungi, saat ini justru berkembang dengan pesat karena nilai-nilai di dalam konstitusi bersifat terbuka. Jadi undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan anggota DPR, 575 orang itu, bisa dinyatakan imponstitusional oleh Mahkamah Konstitusi apabila ada warga negaranya yang menajukan keberatan atau bugatan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak asasi. Menurut Anwar, perubahan ini memiliki alasan karena di masa lalu, membicarakan konstitusi apalagi perubahannya adalah suatu hal yang sangat tabu, bahkan resiko represi. Berbeda dengan hari ini, warga negara justru memiliki kedudukan hukum untuk menguji tafsir konstitusi yang dipahaminya. Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengapresiasi para mahasiswa baru yang mengambil jurusan hukum tata negara di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Anwar berpandangan para mahasiswa IAIN memiliki keuntungan tersendiri karena selain mendapatkan ilmu pengetahuan umum, para mahasiswa juga mendapatkan ilmu agama.